Keberadaan loading dock di Dharma Trade Center, DTC Surabaya, yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, menuai sorotan tajam. Lokasi yang seharusnya menjadi loading dock atau sebagai tempat bongkar muat, kini fungsinya telah berubah menjadi lahan parkir. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Binti Rohma, menilai, hal ini seharusnya menjadi perhatian serius PD Pasar Surya agar tidak membolehkan lahan yang semestinya berfungsi sebagai loading dock, kini malah dijadikan lahan parkir. Menurut Binti Rohma, berdasarkan hasil pantauan Komisi B, hal tersebut sudah berjalan satu tahun lebih, namun belum ada tindakan dari PD Pasar Surya. Dalam waktu dekat, Komisi B akan memanggil PD Pasar Surya untuk mengklarifikasi hal itu. Binti menambahkan kontrol penertiban yang dilakukan PD Pasar Surya hanya asal-asalan dan tidak serius. Nah, kemudian bagaimana dengan semua pedagang-pedagang itu kalau mau loading ataupun mau bongkar muat barangnya, kalau keadaan lahannya seperti itu. Hal senada disampaikan anggota Komisi B lainnya, Ahmad Zakaria. Setahun yang lalu pihaknya telah mempertanyakan pada dirut PD Pasar Surya, namun hingga kini keberadaan loading dock tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat parkir. Jika hal ini tetap berlangsung, tentu akan berdampak pada ketidaknyamanan pengunjung karena terhalang oleh bongkar muat yang tidak pada tempatnya. Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun dari pihak DTC, batas waktu yang ditentukan pihak pengelola terkait loading dock tersebut hanya 15 menit. Jika lebih dari waktu yang ditentukan, maka akan menjadi pertimbangan manajemen. Dari Surabaya, Eko Widodo, RTV melaporkan.